hai oke WhatsApp guys welcome back to my channel ini tutorial dan baik teman-teman di video kali ini kita akan memberikan tutorial singkat tentang editing Android dan jadi tutorialnya yaitu bagaimana cara membuat foto seperti komik di Android dan disini kita akan menggunakan aplikasi editing Pixai Pro untuk link download aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini dan jika sudah kalian install aplikasinya kita buka aplikasi Pixai pronya dan yang pertama kalian butuhkan yaitu foto kedua orang yang akan kalian masukkan di teks komiknya dan kemudian teman-teman yang kalian butuhkan itu backgroundnya untuk backgroundnya kalian bisa download di deskripsi video ini nanti teman-teman untuk mentahan foto dan juga backgroundnya kita gabung menjadi satu menjadi satu link di deskripsi video ini dan jadi teman-teman disini langsung saja kita klik get picture disini karena backgroundnya sudah kita buat jadi kita tidak perlu lagi membuat backgroundnya jadi teman-teman sekalian tidak usah lagi membuat backgroundnya karena kalian sudah bisa mendownload di deskripsi video ini kalian pilih import disini saya akan memasukkan foto Bung Jebret dan juga Nisa Sabian disini kalian pilih foto dua-duanya kita pilih salah satu terlebih dahulu kita pilih normal nah untuk foto ini kalian pergi ke menu efek kalian scroll ke bawah dan kalian pilih efek neon ini efek neon kalian klik dan jika sudah seperti ini kalian tinggal tekan centang di pojok kanan atas kalian pergi ke menu efek lagi dan selanjutnya teman-teman scroll lagi ke bawah dan kalian pilih yang bernama efek import kalian klik saja dan jika sudah seperti ini teman-teman tinggal tekan centang lagi dan silakan kalian simpan foto ini dengan mengklik menu export dan kalian pilih set picture to album kalian pilih pixie pro selanjutnya kalian masukkan efek yang sama ke objek yang kedua disini kita pilih import lagi kita pilih foto Bung Jebret kita pilih normal kita pergi ke menu efek lagi kalian Scroll kebawah kalian pilih efek neon lagi kita centang lagi dan kalian pergi ke menu efek lagi kalian Scroll lagi dan silakan kalian pilih efek yang bernama Invert kalian klik saja dan kalian tekan centang di pojok kanan atas kalian pilih export sama seperti objek yang pertama kita pilih search to album kalian pilih pixie pro dan jika kedua foto nya sudah kalian beri efek Invert dan neon kalian tinggal kembali kalian tinggal masukkan yaitu background untuk background nya kalian bisa download di description teman-teman kita pilih get a picture kalian pilih import nah disini teman-teman kita masukkan background nya nah karena kita sudah mempunyai background nya jadi disini kita akan memasukkan dua foto yang sudah kita kasih efek sebelumnya kita pilih insta picture kalian pilih insta picture lagi dan silakan kalian masukkan foto yang mana terlebih dahulu terserah kalian disini kita klik saja foto Bung Jebret nya kita tekan centang di pojok kanan atas nah disini kalian bisa atur sesepas mungkin dan semenarik mungkin dan disini kita akan atur fotonya menjadi seperti ini dan jika sudah selesai kalian tinggal tekan centang saja di pojok kanan atas kalian pilih titik tiga disamping cut out kalian pilih blend mode menjadi multi-play nah jika sudah ter-multi-play kalian tinggal hapus saja bagian yang keluar dari area objek gambarnya disini kita hapus saja nah jika sudah serap seperti ini kalian tinggal tekan centang lagi di pojok kanan atas dan kita masukkan foto yang keduanya ya teman-teman kita pilih efek kalian pilih insta picture kita pilih foto nisa sabiannya yang udah kita kasih efek neonnya kita tekan centang di pojok kanan atas dan disini kita perbesar videonya kita atur ya teman-teman brightnessnya kita buat seperti ini nah jika sudah seperti ini teman-teman tinggal naikkan lagi kalian tinggal tekan centang di pojok kanan atas kalian kalian pilih titik tiga disamping cut out dan silakan kalian pilih blend mode menjadi multi-play disini kita akan menghapus bagian objek yang keluar dari teks komiknya kita hapus ya teman-teman pelan-pelan nah jika sudah semua seperti ini teman-teman tinggal tekan centang lagi di pojok kanan atas nah jika foto nya udah menjadi teks komik seperti ini kalian tinggal masukkan kata-kata sesuai kalian semenarik mungkin seperti komik pada umumnya dengan cara memilih menu stiker kalian pilih word balon disini teman-teman bisa memilih bentuk yang mana disini ada di bawah dan juga disini ada icon play kalian bisa memilih disini kita pilih yang bundar saja nah selanjutnya teman-teman tinggal untuk memasukkan kata-katanya seperti ini jika sudah kalian buat kalian tekan centang dan disini mungkin kalian zoom sedikit dengan cara menggapit kedua fotonya kalian tinggal atur mau kalian masukkan dimana atau kalian kurang rapi ataupun kurang apa tersesat kalian nah disini jika sudah seperti ini kalian tinggal double-click kalian pilih effect dan kalian pilih blend with background kalian dengan centang nah jika sudah seperti ini selanjutnya kita akan membuat yang kedua kita pilih stiker lagi kalian pilih word balon kalian kalian masukkan lagi kata-katanya seperti ini kalian tinggal tekan centang di pojokan atas nah disini kalian tinggal atur mau kalian letakkan dimana objeknya seperti ini kalian bisa pilih mau di mana kalau mau seperti ini ya tinggal seperti ini nah jika sudah seperti ini kalian bisa simpan putu ini jika menurut kalian udah pas dan udah cocok kalian tinggal klik export kalian pilih securut album kalian pilih di pixie pro dan maka nanti otomatis fotonya udah tersimpan di galeri kalian dan jadi teman-teman cukup mudah ya teman-teman tutorial kali ini cara membuat foto menjadi komik di pixie pro dan buat kalian yang mau request tutorial lainnya kalian bisa komen di video ini dan teman-teman sampai disini dulu tutorial jangan lupa untuk klik like comment dan juga subscribe channel ini tutorial thanks for watching and goodbye sub indo by broth3rmax